hai hai semuanya aman kan muka aku aku hari ini mau pansos dengan kedua orang ini ada Irsa dan juga ada Aco Lida kalau Isya Isya DA ya iya dong apa sih bedanya sih sebenarnya bedanya cukup banyak lah cukup banyak oh gitu boleh dipegang gak sih minta tolong nah oke kamu bawa kameramen segala oh iya dong kameramennya tuh ini masih gini deh kamu dibayar gak sih enggak jangan kau bilang kau udah dibayar kok pakai kopi susu eh kalau misalkan lihat Isya mungkin udah biasa karena Isya kan ada dari 2016-2016 DA Asia juga iya kan nah kalau Aco ini yang terbaru masih fresh masih dalam bingkisan iya udah nggak dibingkis lagi udah di-unboxing ini ternyata Aco ini adalah asli dari bau-bau dari bau-bau ceritain dong gimana perjalanannya perjalanan Oh cukup ini ya enggak belum selesai dong kamu lan ya ampun jadi gimana co semenjak co apa namanya meninggalkan dia terus gimana akhirnya aduh meninggalkan siapa aku lagi Aco di zoom gitu ya jadi semenjak Aco ikut Liga Dangdut Indonesia 2020 itu kan memang informasinya dapat dari teman dan sebenarnya emang itu awalnya itu enggak ada sama sekali enggak ada niatan sama sekali iseng-iseng aja nggak mungkin lah iseng-iseng aja kalau awal iseng-iseng jadi gini kalau memang saya serius dan saya pengen niat bener-bener ikut Liga Dangdut ini mungkin sudah dari yang kemarin Dida 2000 lidah 19 sama oh sombong-sombong baru pertama kali juga 2020 ikut dan ya gitu ya mungkin rezeki juga sih iya tapi kan sebenarnya kan pas waktu mau ikut audisi itu nggak mungkin nggak ada persiapan kan ada persiapan nggak ada sama sekali persiapan nggak ada persiapannya kasih tau ya kalau Aco ini sebelumnya adalah bukan justru bukan dari penyanyi tapi dari seorang kori seorang kori udah gitu kamu azin juga alhamdulillah eh dikit dong dikit dong dikit dong di zoom langsung di zoom langsung di zoom ke dia zoom jangan dong nanti ke ha 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 dikit-dikit bismillahirrahmanirrahimnya juga udah nggak papa udah ada atau ini surat yang viral aja betul maksudnya biasa di ngajiin Oh ya 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 anggar! Penang! Bismillahirrahmanirrahim ! wal syamsi wa dhuhaaa wal qamari iza talaa wa nnahari iza jalaa wa laili iza yaa wa sama'ati iwamabana Jadi kalau dulu tuh nafas bisa panjang Makan apa? Sering latihan aja dan sering renang Emang sekarang kamu denger renang lagi? Lu renangnya dimana? Kalau di itu kan rumah itu dekat dengan laut Berarti begitu terjun langsung laut Jadi Aco itu rumahnya tuh dekat banget sama laut Coba apa sih namanya? Laut lepas gitu ya? Ini dulu semacam ini Putri Duyung? Enggak dong Oh kirain ya Gak cocok antara ngaji sama Putri Duyung Jauh amat gitu kan Putri Duyung kakinya gak ada Cuma emang sih kalau di kota saya itu dibau-bau Banyak emang dijuluki sebagai gua Bukan bukan emang dekat dengan laut tapi dijuluki sebagai gua seribu gua Seribu gua kenapa seribu gua? Karena memang banyak gua disitu Jadi memang orang tua latihan itu Latihan pernafasan itu kan di permandian di gua gua tuh Jadi tau ya informasi tentang Bobo Mungkin kalau misalkan kita pengen ke Bobo boleh ya? Nanti calling saja Calling siapa? Hei calling siapa? Main calling-calling aja dia Dikira buat buka puasa kalau calling Maksudnya kalau kesanakan nanti bisa saya jadi guide-nya gitu kan Oh iya betul betul Jadi Aco ini boleh dibilang jadi salah satu putra daerah yang membanggakan kota Baubau Betul sekali Setelah sebelumnya ada Papa Pincang Jadi kalau sebelumnya nih mungkin ada juga temen-temen yang gak tau kalau di daerah-daerah Sulawes itu ada juga orang-orang talent-talent yang bermunculan nih Kayak sebelumnya ada Evy Mas Samba Ada Ati Kodong dari Selayar Terus juga ada Ical dari Majeneh Untuk hari ini ada Irsyah Gapapa di Youtube aku tapi dia yang jelasin terima kasih Emang kalau pansos tuh harus kayak gitu Iya kan Eh tapi ngomong-ngomong temen-temen Jangan lupa ya subscribe Youtube channel aku juga ya Jangan lupa juga subscribe channel Youtube aku juga Apa nama channel Youtube-nya? Aco Lida 2020 Aco Lida 2020 channel Irsyah channel juga ada Ini kalau aku juga jangan lupa olan Julien Eh Aco ini punya single Karya dari Kak Adiba Oh tadi dia udah dengerin soalnya terus langsung baper gitu Aduh kayak ngedengerinnya tuh baper banget gitu Gimana sih perasanya kakak pas denger tadi lalunya Mungkin dari kata-kata atau liriknya itu ya Sejujurnya aku jadi mengingat ketika aku lagi bucin-bucinnya Dan aku Aku Julien soalnya Dia juga gitu dia lagi bucin-bucinnya terus ditinggal Oh iya ditinggal Terus sakit banget sih Dia kan ditinggal Kalau aku harusnya meninggalkan Kamu yang ninggalin dia? Gak sebenernya bucinnya itu bukan berarti Kalau saya ya bukan bucin-bucin Saya sekedar pengen pacaran-pacaran gak Aku tuh pengen serius Emang jadi Aco tuh sudah ada rencana untuk menikah gitu ya Terus gak jadi Sampai selesai Lida itu sebenarnya udah pengen Sudah ada obrolan antara keluarga Dan bahkan gini Semenjak Aco Kan itu beda kampung ya Sama itu Aku tahu sih siapa orang Beda kampung Kamu gak kenal? Aku tuh setiap Kampungnya itu kan Kesana itu 5 jam kan Naik kapal dulu Jadi kalau aku kesana tuh Selalu gak pernah nginapnya ke tempat lain Ketempat dia Di keluarganya dia Ya gitu kayak bagaimana sih? Udah deket Dihat udah udah pacaran Udah ada dikira Udah deket banget Gimana sih rasanya ketika lo udah suka banget sama orang itu And then And then Jika pergi gitu aja Kan emang kurang ajar sih Udah coba nyanyi dikit Tapi Coh rasanya gimana sih Tapi si mantan rasanya gimana setelahkamuw Akhirnyaavaisya Jin. Punya lagu dan sekarang ada disini Rasanya mantan atau rasanya mantan Rasanya dia lah Dia masih nyari kamu gak gitu Kalau masalah nyari dulu sempat Terus sekarang udah gak lagi, ya? bener lagi alhamdulillah jadi lo dika ya? belum belum ya? belum yaudah nyanyi dulu coba coba jadi rap nya rap nya sabar coba 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 nih kameraman juga pasti oh ga maaf ya oke iya rap nya dikit zoom lagi zoom lagi zoom lagi cintaku padamu termati maaf aja ga saya pake gitar soalnya kalo pake gitar itu gak mengayati sih bisa nih yang kedua pertama juga boleh juga boleh cintaku padamu teramal indah engkau tujuanku merangkai kisah setulus hatiku ingin bersama tapi kini kita pun berpisah cintaku padamu begitu besar keren banget jadi kalau mau lihat mau dengerin langsung aja kemana itu channelnya itu channelnya bersama musik bersama musik ya bersama musik ya Allah jangan lupa ya jadi boleh juga kesehariannya Instagramnya Aco Lidah2020 Aco1 makasih ya udah cukup aku fansosnya diamplopin aja Jangan lupa ya di subscribe by comment Jangan lupa ya di subscribe ya Jangan lupa ya di subscribe ya